Hai MTK Lovers, jumpa lagi dengan saya Dodi Ferianto Kali ini kita akan membahas kelanjutan dari serangkaian video konsep From Zero to Infinity Yaitu kali ini kita akan membahas mengenai konsep perkalian Konsep perkalian pada bilangan bulat Jadi kita belum bicara konsep perkalian pada bilangan negatif Maupun perkalian pada pecahan Enggak, tapi khusus kita bicara dulu konsep bilangan bulat Karena dari situ nanti bisa dikembangkan Terutama di pecahan, di bilangan negatif, dan seterusnya Kita tidak akan terlepas dari materi-materi sebelumnya Mungkin bagi teman-teman yang baru kali ini melihat video di channel ini Jangan lupa untuk klik subscribe Dan bisa ikutin juga video-video saya sebelumnya Di playlist yang sama mengenai pembahasan-pembahasan konsep Pembahasan-pembahasan konsep mulai dari 0 From Zero to Infinity Jadi memang playlistnya juga From Zero to Infinity Oke, tapi mungkin bagi teman-teman juga yang sedang persiapkan untuk kompetisi Kompetisi matematika atau Olimpiade atau KSN Atau OSN, kalau yang sekarang istilahnya namanya KSN Bisa juga lihat di video saya Banyak sekali ya, bahkan sampai ratusan ya bisa ditonton, bisa dipelajari Oke, kita langsung saja ya Karena memang sekarang fokus saya memang sedang memperbanyak playlist From Zero to Infinity Tapi bukan berarti saya berhenti mengupas soal-soal Olimpiade Oke, next time saya akan coba kembali juga bersamaan ya Jadi setelah mungkin beberapa video From Zero to Infinity ini sudah cukup terkumpul banyak ya Sambil kemudian saya jalankan lagi apa Pembahasan-pembahasan Olimpiade gitu ya Tapi sementara mungkin saya hanya baru bisa fokus dalam satu hari ini Mungkin membahas, membuat satu video mengenai From Zero to Infinity Jadi konsep baru ini ya kan Tapi kedepannya ya insya Allah ya dalam sehari mungkin bisa dua video saya upload ya Yang satu mengenai From Zero to Infinity Yang satu mengenai playlist mengenai pembahasan soal-soal Olimpiade gitu ya Oke, kita akan bahas mengenai konsep perkalian pada bilangan bulat positif Yuk, kita langsung bahas saja yuk Ya, jadi kita mulai dari katakanlah misal Apa sih makna dari perkalian dua buah bilangan bulat positif ya Jadi ambillah kita misal dua kali tiga ya Dua dikali tiga Oke, dua dikali tiga Ya, ini pernah menjadi masalah ya Karena ya, banyak yang mengatakan bahwa dua kali tiga itu artinya tiga ditambah tiga Tapi ada juga yang mengatakan bahwa enggak dua kali tiga itu dua tambah dua tambah dua gitu ya kan Nah, dari sini saja Ini pernah menjadi perbincangan ya Nasional pula ya kan Ya Sebenarnya sekali lagi ya, sekali lagi matematika itu bahasa Sebenarnya matematika itu adalah bahasa dari sains ya Jadi Dua kali tiga, ini dua-duanya sebenarnya benar ya Secara bahasa ini tergantung bahasa mana yang kita pakai ya Nah, cuma kebanyakan kita kan menggunakan bahasa internasional ya Inggris ya, two times three gitu ya kan Nah, jadi Kalau dari bahasa Inggris ya, two times three itu ya Two times three itu berarti Objeknya, bendanya itu tiga Ya, nah ini Ini bukan berarti ada dua benda Tapi enggak, ini saya katakan bahwa Makna dari Kalau kita mau Lihat bentuk konkretnya Katakanlah kalau kita bisa Kalau kita akan membuat bentuk konkretnya Ini bukan berarti ada dua benda Yaitu benda-dua benda yang Kuantitasnya dua dan benda yang kuantitasnya tiga Enggak ya, tapi Sebuah kumpulan benda ya Yang isinya tiga Ya Dilipat-gandakan dua kali Gitu ya Jadi Ini benda-nya tetap Benda-nya cuma hanya satu Yaitu tiga ini Nah, ini ya Dilipat-gandakan dua kali Two times three Ya, jadi itu Kalau bahasa Inggris ya Dalam secara makna bahasa Inggrisnya Yaitu times three Kalau kita bacanya dalam bahasa Inggris Two times three Ya, itu berarti apa Bendanya tiga Gitu ya Tapi kalau dalam makna Ya, terutama kalau orang Jawa ya Orang Jawa itu akan mengatakan Lebih mengatakan Loro ping telu Ya, kalau Seolah-olah kalau dilihat dari jedanya Loro ping telu ya Itu bendanya dua Makanya Biasanya kalau orang Jawa Mengatakan dua Kali tiga itu Loro ping telu Ya, ini Lebih mengarah ke bentuk yang ini Sebenarnya ya Kalau di Jawa itu Ya, di Jawa Tengah ya Maksud saya ya Lebih mengarah ke bentuk yang bawah Ya, dua tambah dua Tambah dua Tapi kalau Sekali lagi Kalau bahasa Inggris ya Two times three Ya, itu berarti Tiga tambah tiga Jadi bendanya yang tiganya Kalau loro ping telu Ya, itu Dua Tiga kali Gitu ya Nah, dua kali tiga Dua dikali tiga Gitu ya kan Ya, jadi Bisa dipahami ya Jadi Sebenarnya masalah bahasa saja Gimana kalau dengan bahasa Indonesia Bahasa Indonesia ini tergantung dari jeda Sebenarnya ya Karena kita tahu sendiri Bahwa bahasa Indonesia ini Banyak sekali apa Makna yang akan berubah ketika Jedanya itu berbeda Ya Di sini misalnya ya Dua kali Tiga Kalau kita bilang dua kali Koma Ada kayak koma Dua kali Tiga Berarti bendanya itu seolah-olah tiganya Ya Tiga tambah tiga Objeknya itu tiganya Tapi kalau kita bilang Dua Dikali tiga Ya, jadi Seolah-olah objeknya itu duanya Berarti yang di bawah itu ya Dua Dikali tiga Tapi kalau kita bilang Dua kali Tiga Berarti objeknya Tiganya Ya Jadi Permasalahan yang seperti ini Sebenarnya ya Pernah-pernah sempat heboh juga ya Secara Secara perbincangan nasional lagi bahkan ya Sampai Para profesor pun datang ya Bukan datang Para profesor pun Memperbincangkannya ya Ya Kalau gak salah memang Profesor Dari ITB Profesor Iwan ya Kalau gak salah ya Jadi Beliau juga Sama ya Mengatakan kalau bahasa Jawa ya Kalau gak salah ya Kalau dalam bahasa Jawa ya Loro Ping telu ya Lebih ke Objeknya Keduanya Kalau tidak salah ya Nanti coba di cek lagi Oke Ya Saya setuju sih Kalau itu Kalau memang ini Semuanya cuma masalah bahasa Tapi oke lah Karena memang Saya Ya memang Pernah juga sih Tapi karena gak ada pak Versi matematika bahasa Jawa Ya udahlah Ya bukan gak ada sebenarnya ya Tapi Ya udahlah Orang lebih banyak menggunakan yang internasionalnya Ya Jadi lebih dua dikali tiga Sama tiga tambah tiga Dan saya memang setuju juga ya Karena saya lebih 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 akan memilih ke bentuk ini Kenapa? Karena ketika nanti di Ubah dalam aljabar Ya Ketika dua A Itu akan lebih mudah Ya Jika objeknya itu A nya Ya A tambah A Ya Karena kalau yang bentuk tadi Yang kedua itu dua A Kalau kita Dua tambah dua Tambah dua Ya Sebanyak A kali Gitu Ini 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 akan lebih rumit ya Membayangkannya Gitu ya Jadi oke lah Saya juga setuju Lebih mengarah ke Oke kita gunakan saja Bentuk objeknya itu Yang ada di belakang Gitu ya Jadi Dua kali tiga berarti Tiga tambah tiga Dua A A tambah A Oke ya Jadi Oke Saya pikir tidak perlu Menjadi sebuah Pembicaraan yang lama Ya Oke Ya Pertama oke Maknanya seperti itu ya Jadi kalau kita bilang Biasanya Saya Saya mengajarkan Kesiswa ya Seperti ini dulu ya Ya oke Dua kali tiga ya Udah Objeknya itu Yang di belakang ya Tiga tambah tiga Lalu Saya mencoba Membuat visualisasi Konkretnya ya Berarti kan Tiga tambah tiga Jadi kalau Sekali lagi ya Ini Masih terkait Oke kita kaitkan Dengan yang sebelumnya Itu Alat beragat sebelumnya Itu dengan Blockdins ya Tapi Blockdinsnya Berarti satuan Ya Blockdins satuan saya Sedang ada di wadah Oke ya Ya kayak gini lah ya Jadi satuannya Tiga Tambah tiga Ya tapi Saya susun ke bawah Nah Tiga tambah tiga Ya saya susun ke bawah Seperti ini Gitu ya Oke ini Tiga tambah tiga Ya dua kali tiga Ya Dua kali tiga Nah ini Dua kali tiga Nah lalu saya ajak Siswa biasanya Gimana kalau Tiga kali dua Tiga kali dua Itu berarti apa Dua tambah dua Tambah dua Ya jadi Bentuknya Kayak gini kan Dua tambah dua Tambah dua Nah gini kan Ya Kenapa Saya menyusunnya Dalam bentuk seperti ini Ya seperti Biasa nanti Ini Lebih konsisten Ke nanti Kalau misalkan Ke ukuran Seperti ukuran Kedepannya ya Kedepannya itu Kayak ukuran Kita menyebut Sebuah ukuran Apa Tabel ya Kan biasanya Baris dulu Baris kali kolom Jadi kalau ini kan Baris kali kolom Dua kali tiga Terutama kalau nanti Kemudian ke depannya Kayak ke ukuran Matrix ya Tapi ya pasti Kita gak mungkin Mengajarkan Kesiswa Matrix Gitu ya kan Tapi Kedepannya Biar Biar Apa Konsisten lah ya Nih baris kali kolom Barisnya dua Kolomnya tiga Gitu ya Kalau ini Barisnya tiga Kolomnya dua Makanya dua Tambah dua Tambah dua Jadi mendatar gitu ya kan Dua tambah dua Tambah dua Oke Lalu kita Minta siswa ya Coba perhatikan Baik-baik ya Bukankah ini 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 untuk Contoh kasus aja ya Ini Kalau saya salin Lalu saya tempel Begini nih Ayo Nah Kita lihat Kalau sekarang Kakak putar Gitu ya Nah Sama gak Sama ya Berarti hasilnya Harusnya sama gak Ya Anak yang Paham betul Kuantitas ya Dia akan Sama saja Mau dibutar Mau digamanan Hasilnya tetap sama Pasti sama Jadi kayak misalkan Bikin saja beberapa contoh Untuk membuat Anak itu semakin paham Tiga Kali empat Tiga kali empat Yang artinya berarti Empat Tambah empat Tambah empat Ya lalu Kita Gambarkan Empat Tambah empat Tambah empat Seperti ini ya Lalu Empat Kali tiga Yang artinya Tiga Tambah tiga Tambah tiga Gitu ya Kalau kita gambarkan Ya ini tiga Tambah tiga Tambah tiga Gak usah ngitung Kita bilang Jangan dihitung dulu ya Ya Tambah tiga lagi ya Tambah tiga lagi Kok cuma tiga Tambah tiga lagi Ya ini Jangan dihitung dulu ya Ade-ade ya Anak-anak gitu ya kan Yaudah Kita copy paste Sama gak nih Ya Oke Kalau kita putar Ya mungkin bikinnya juga yang Yang Kotaknya sama ya Ukurannya ya Bapak ibu ya Atau teman-teman ya Jadi Gak kelihatan beda ya Memang sama persis gitu ya kan Nah Jadi Harusnya hasilnya sama gak Ya harusnya hasilnya Sama gitu ya Jadi Anak-anak paham betul Oh Kebayang betul nih Ya apa Bahwa Cuma kayak dibolak-balik saja Ternyata sama gitu ya Perkalian ya Dua kali tiga Sama nanti Tiga kali dua Tanpa mereka menghitung saja Sudah langsung Kebayang Oh iya ya Nah ini Ini Kita menghubungkan dengan Konkretnya Sehingga anak nyambung Oh iya ya Jadi sifat komutatif ini Kita perkenalkan dengan Konkretnya Nah Biasanya Saya mengenalkan Perkalian ini Ya memang Pertama dari konsepnya Saya langsung mengenalkan Kekomutatifnya Kenapa Karena ini nanti akan Sangat terkait dengan Bagaimana cara Menghafalkan perkalian Ya jadi Itu sangat terkait dengan Bagaimana cara Menghafalkan perkalian Saya yakin banyak sekali Teman-teman yang menemui Adek-adek ya Atau bahkan Mungkin jangan-jangan Teman-teman sendiri ya Yang mungkin Teman-teman tentunya Teman-teman yang misalnya Masih Masih Belajar di Tingkat SMP Atau mungkin SMA Bahkan mungkin ada juga Yang masih belum terlalu hafal Perkalian 1-10 ya Nah Biasanya Itu Karena Apa? Halo Yusya Yusya kok baru mandi? Cuci muka ya Cuci muka Ya Yusya udah pernah belajar perkalian kan? Udah Udah ya udah pintar ya Udah sampai apa? Pembagian Pembagian Oke Ya Katanya sampai persamaan linier Oke ya Ya Jadi Sekali lagi Ketika saya Memulai mengajarkan siswa Tentang perkalian Saya mulai dari konsep perkalian Hubungan perkalian Dengan penjumlahan Lalu saya langsung Memperkenalkan konsep dari Komutatif ini Ya setelah itu Anak boleh ya Langsung mencoba lah ya Setelah melihat bentuk konkretnya Oh Memahami Oh masuk di akal juga ya 3x4 Sama 4x3 2x3 Sama 3x2 Tapi Biarlah anak juga mencoba Bener gak tuh hasilnya? Jangan-jangan Kalian Tertipu oleh bentuk gambar Gitu ya kan Ternyata Hasilnya memang Pasti sama persis ya Oke Jadi Ya Sifat Komutatif ini Diperkenalkan lebih dulu Karena nanti ada terkait Dengan bagaimana Cara meng Hafalkan Perkalian 1 Sampai 10 Ya Dan itu pun ada caranya Ya Pernah juga ada yang Menanyakan ya Bagaimana Pak Kalau misalkan Kalau yang tadi kan Perkalian bilangan asli Dengan bilangan asli ya Gimana kalau yang Perkalian bilangan Dengan 0 ya Ya jadi Misalkan 3x0 Karena memang Mumpung saya ingat ya Karena pernah juga Ada yang menanyakan Pertanyaan sangat Bagus sekali ya Oke 3x0 kan 0 tambah 0 Tambah 0 Oke Jadi kalau digambarkan Gimana dong Pak Ya Kita bilang aja ke siswa Asal syaratnya Yang pertama siswa sudah Paham betul Untuk yang bilangan asli ya Tadi ya Nah Kalau gitu kan berarti Nggak ada bendanya Ditambah nggak ada bendanya Ditambah nggak ada bendanya Ya nggak ada bendanya Gitu ya 0 Kayak kan Ya Nah sekarang Apakah sama Gimana kalau dengan 0x3 Bendanya kan 3 Bendanya 3 Tapi 0x Nah Inilah Proses aljabar bermain ya Jadi memang Memang tidak semua Matematika itu bisa di Bisa dengan mudah Dikonkritkan Bahkan banyak yang memang Kalau ketika matematika sudah Tingkat tinggi Itu tidak semua Matematika bisa dikonkritkan Ya karena tidak semuanya Berasal dari permasalahan Yang konkret Gitu ya kan Oke Kalau 0x3 Tapi tetap Bisa masuk akal Gitu ya Oke 0x3 Coba kalau 2x3 kan gimana 2x3 kan tadi Gimana 3 tambah 3 gitu ya Lalu kalau 1x3 Ya 3 3 nya cuma 1 kali Kalau 2 nya 2x3 kan 3 nya 2 kali ya Nah kalau 0x3 3 nya berapa kali Nggak ada Yang 3 nya Nggak usah di tulis ya kan Ya 0 ya kan Makanya 0 ya Kita bilang ya 0 gitu Ya ini memang Agak sedikit Terempet-terempet Bahaya dengan Apa konsep Kosong ya Sebenarnya ya Sekali lagi Kosong itu Keadaannya Ya Kosong Kosong itu Lebih ke keadaannya Himpunan Nanti kita bicara Himpunan Himpunan kosong Tapi kalau kita bicara Banyaknya anggota Ya Ya 0 Banyaknya anggota pada Himpunan kosong ya Ya 0 Ya Tapi kalau Kosong itu adalah Suatu keadaannya Banyaknya anggota pada Himpunan kosong adalah 0 Gitu ya Ya oke Tapi kita tidak perlu Mengajarkan Siswa SD yang Sampai sebegitu Sampai Kehimpunan Segala macam Ya nanti Malah tambah pusing ya Ya bilang aja 0 kali 3 Ya mulai dari bentuk ini aja 2 kali 3 3 nya ada 2 kali Dijumlahkan ya 1 kali 3 3 nya muncul 1 kali Nah kalau 0 kali 3 Ya 3 nya nggak muncul dong Ya kan 0 gitu aja Ya simple aja Saya yakin Itu cukup logiko ya Oke Demikian pembahasan kali ini Oh ya Sebenarnya saya ingin juga sih Membahas mengenai bagaimana Cara menghafalkan perkalian ya Tapi Ya nggak tahu Ya kalau misalkan Memang banyak yang Berminat ya Ya paling nggak Banyak yang Komentar Mengenai Meminta untuk Membahas itu Ya Boleh saja di komen ya Ya minimal Minimal Mungkin 50 Komen gitu ya 50 komen Meminta Hal tersebut ya Bagaimana cara menghafalkan perkalian Mungkin Saya akan bahas ya Karena sebenarnya Saya kurang suka sih Membahas mengenai Kayak Karena Saya ingin Playlist ini Benar-benar full Ke konsepnya Full ke konsepnya Jadi kalau Hafalan perkalian kan Lebih kayak Bagaimana cara Ngafalin gitu ya Ya kan Ya tapi Boleh saja diminta ya Kalau memang berminat ya Ya paling nggak ada Tiga Ada Ada cukup banyak lah Yang meminta Apa video tentang Bagaimana cara menghafalkan perkalian Oke Demikian pembahasan kali ini Jangan lupa untuk like Share And subscribe Ya Sampai jumpa di Pembahasan-pembahasan yang Akhirnya Bye-bye Sampai jumpa di